Intro Sobat sekalian Ini adalah Anggrek Bulan Mini Palainopsis Parisi Berasal dari Himalaya India, Asam Vietnam, Myanmar Dan Laos Anggrek bulan yang satu ini Jarang ditemui Jarang kita temui Karena memang masih jarang yang punya Dia tumbuh di dataran rendah Mulai dari 0 sampai dengan 500 meter Dari permukaan laut Kemudian satu tangkai bunga ini Bisa bercabang-cabang Dan bunganya banyak Meskipun bunganya berukuran kecil Namun kalau kita lihat detail Kita close up Itu sangat unik bentuknya Kemudian kombinasi warna yang soft Lipsnya berwarna ungu Kemudian sepal petangnya berwarna putih Dan di lipsnya itu ada Kumis berwarna kuning Palainopsis Parisi ini Mengendaki hot growing Jadi dia suka dengan iklim yang panas Dan juga meskipun dia termasuk Dari genus Anggrek Bulan atau Palainopsis Tetapi dia suka dengan cahaya matahari yang cukup banyak Jadi cahaya matahari 70-90% Light light kemudian suhu yang kalah Palainopsis Parisi ini Dia rajin keluar anak terlalu susu Dan sering keluar keki dari bekas tangkai bunga Jadi Palainopsis Parisi ini Sangat worth it untuk kita koleksi Dan ternyata Tadi Faricium Ini ada aroma wanginya Wanginya hampir mirip dengan aroma pada Oncidium Terutama Oncidium Orni Clenopsis Parisi ini Rajin beranak dan Termasuk rajin berbunga Jadi tangkainya ini bisa berjabang-jabang Dan dari tangkai bunga ini bisa keluar keki Ini contohnya Clenopsis Parisi Perbedaan ketika sobat memelihara Palainopsis Parisi Dibandingkan dengan Palainopsis lain Yaitu kebutuhan cahayanya yang cukup tinggi Jadi dia suka dengan cahaya yang terang Kemudian keunikan dari Palainopsis Parisi ini Kadang ketika daunnya terserang penyakit Atau terserang hama Biasanya dia akan mengukurkan daunnya Kemudian mengalami masa dormansi Yang tinggal akarnya saja Nah ini sobat tidak perlu khawatir Karena akar ini nanti akan tumbuh daun lagi Seperti yang dulu Fahri pernah alami Jadi hanya tinggal akarnya saja Kemudian baru satu tahun Dia mengeluarkan daun baru Jadi ketika nanti sobat mengalami hal yang sama Tetap dirawat karena akar ini masih memiliki batang Dan nanti akan tumbuh daun baru Dari tunas yang baru Palainopsis Parisi ini memiliki bunga yang beraroma wangi Wanginya cukup lembut Kemudian ketanganan bunganya cukup lama Bisa sampai dengan satu bulan lebih Untuk penempatan yang paling baik adalah Tempatkan di tempat dengan cahaya yang cukup banyak 80% minimal Kemudian membutuhkan sirkulasi udara yang bagus Dan Valenopsis Parisi ini paling cocok Ditempelkan pada papan atau kayu atau pohon Jadi jarang sekali Valenopsis Parisi ini Ditanam pada pot Karena memang dia menghendaki sirkulasi udara yang bagus Dan akarnya ini sangat banyak Dan berfungsi untuk bernafas Serta mengambil unsur hara Jadi ketika ditanam di pot Akarnya akan tertutup media dan juga pot Sehingga lebih baik ditanam menggunakan papan Seperti yang sobat lihat di video ini Valenopsis Parisi ini memiliki harga cukup tinggi Ya karena masih sangat jarang Dan yang jelas Faris jatuh cinta karena ukurannya yang mini ya Yang mini tetapi dia mempunyai daya tarik Bunganya yang banyak Serta bentuk lips atau lidahnya ini Seperti busur Seperti anak panah ya Seperti anak panah atau tobak gitu Dan Valenopsis Parisi ini Potensial untuk dijadikan sebagai induksi langan Atau nanti bisa menghasilkan Ibrida dengan bentuk bunga yang unik Dan berbunga kompak Karena dalam satu tangkel bunga ini Biasanya kuntuk bunganya cukup banyak Dan berjabang cabal Valenopsis Parisi ini Termasuk anggrek Dengan daya tahan Atau tingkat adaptasi yang bagus Dia bisa bertahan di lingkungan yang buruk sekalipun Ketika dia mendapatkan lingkungan yang buruk Pertungguannya akan menjadi lambat Tetapi dia masih bisa survive Valenopsis Parisi Anggrek Mini yang unik dan wari Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Yuk